Sejarah Singkat Perayaan Kristus Raja Semesta Alam Setiap hari minggu biasa yang ke-34 atau minggu terakhir pada masa biasa Gereja Katolik merayakan hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam Penempatan ini menegaskan iman Kristen akan Kristus sebagai penguasa waktu Sejak awal hingga akhir Kristus adalah Alpha dan Omega Sejarah awal dan pemaknaan perayaan ini berkembang pada masa beberapa paus Meskipun inti seruan mereka adalah sama Pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam Secara resmi ditetapkan oleh Paus Pius XI Pada tanggal 11 Desember 1925 Sebagai akhir perayaan jubilium pada tahun itu Menjelang perayaan itu Umat mengadakan sebuah tridium Atau tiga hari berdoa dan permenungan secara khusus Dengan tujuan memohon kepada Tuhan Agar kasih Tuhan sungguh merajai manusia Dan agar hati manusia dijauhkan dari berhala-berhala Yang menghalangi kasih Kristus yang meraja di dalam diri manusia Penetapan hari raya ini Ditandai dengan sebuah ensiklik dari Paus Pius XI Yang berjudul Kuas Primas atau yang pertama Konteks penetapan hari raya ini Dan kemunculan ensiklik ini Yaitu perlawanan terhadap tendensi sekularisme di dalam dunia Yang juga menyerang gereja katolik pada waktu itu Sebuah ensiklik dirasa tak cukup Menyuarakan perlawanan bagi liberalisme Bagi Paus sebuah perayaan liturgis akan secara perlahan Namun efektif mengubah mentalitas umat Dengan merayakan perayaan ini dalam ritus liturgi Diharapkan bahwa umat katolik semakin terpusat pada kekuasaan Kristus Hanya Kristuslah raja semesta alam Awal dan akhir Wahyu bab 21 ayat 16 Di hadapan Pilatus Yesus menegaskan kekuasaannya Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja Injil Yohanes bab 18 ayat 37 Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Ed Kaili Reginam atau Ratu Surga Pada tanggal 11 Oktober 1954 Kembali menegaskan kuasa Kristus atas alam semesta Sebagai raja ia sungguh ilahi dan sungguh insani Paus Pius ke-12 menekankan bahwa kerajaan Kristus bersifat spiritual Lawan dari kuasa Kristus adalah kuasa jahat yaitu iblis Kerajaan Kristus tidak dikuatkan dengan senjata Melainkan dikuatkan dengan kasih dan kebenaran Para pengikut Kristus Raja ialah orang-orang yang tidak melekat pada harta dunia Melainkan mereka yang berani menyangkal diri dan memikul salib mengikuti raja mereka Raja alam semesta adalah penguasa kini yang akan datang Ia akan datang kembali di akhir jaman untuk mengadili manusia Memisahkan kambing dari domba Matius 25 ayat 31 Dengan kedatangan yang kedua itu Raja Kristus akan menyatukan segala ciptaan dalam kuasanya Itulah saatnya langit dan bumi baru tercipta Wahyu bab 21 ayat 1 Oleh sebab itu selama di dunia pun para pengikutnya Selalu siap menantikan kedatangan kembali sang Raja Kristus Raja alam semesta Bersama Bunda Maria Gereja berdoa dan berseru Mara Nata datanglah Tuhan 1 Korintus bab 16 ayat 22 Dengan keyakinan itu Paus Pius ke-12 Terus mengecam bentuk baru Idolatria Yang muncul di Eropa dan Amerika Latin Yaitu adanya perang Berhala ekonomi Intrik politik Dan rasisme Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Aku mengakui engkau selaku Raja alam semesta Sebab semuanya itu memang diciptakan bagimu Oleh sebab itu aku pun ingin menjadi milikmu semata-mata Aku membaharui janji permalianku Aku menyangkali setan Dengan segala godaan dan perbuatannya Dan aku pun akan berusaha Hidup sebagai orang Kristen yang bertakwa Terutama aku akan berusaha sedapat mungkin Memperkembangkan kemuliaan Allah Dan kesejahteraan gereja Ya Tuhan Aku mempersembahkan kepadamu Segala pekerjaanku Meski tiada artinya Agar sekalian orang Menerima martabat kerajaanmu Dan menetaplah kerajaan perdamianmu Di seluruh dunia Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Tuhan memberkati Amin Tuhan berkati Se темпер Hum Amin Amin To semua